Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Welcome to share to you Kita bikin tumis kacang panjang yuk Ini gampang banget Kita cukup slice 5 siung bawang putih Nah ini akan di slice seperti ini aja Ini bener-bener gampang Menu masakan harian Di rumah ataupun di kos juga ya Jadi Kalau misalkan teman-teman punya resep Untuk bikin tumis kacang panjang yang lain Boleh juga di share ya Kalau sudah ini kita pinggirkan dulu ya Kemudian ini akan kita slice juga bawang merah 5 siung aku pakainya Ini sebenarnya dari 2 siung bawang merah yang besar-besar Kalau misalkan teman-teman adanya di rumah yang kecil Itu bisa disesuaikan untuk jumlahnya ya Aku lebih suka bawang merah yang besar sebenarnya Soalnya nanti untuk looknya juga bagus Kemudian untuk ngiris juga mudah Nah kalau sudah ini kita juga sisihkan dulu Lalu kita akan iris serong 3 buah cabai merah keriting Kalau misalkan teman-teman adanya cabai merah besar Boleh dibuang bijinya Kemudian juga diiris serong ya Jadi teman-teman bisa ganti Dengan cabai merah Ataupun yang ada gitu Kalau misalkan cabai merah keriting ini gak ada Atau cabai merah besar juga gak ada Gak apa-apa kita pakai cabai rawit aja Nah ini kemudian aku tambahkan 6 buah cabai rawit Sama aku irisnya serong ya Selain untuk memunculkan rasa pedesnya Juga nanti untuk tampilan look Supaya cantik gitu Kalau misalkan teman-teman gak suka pedes ini Di skip aja Lalu ini aku pakai 25 helai kacang panjang Ini akan kita potong-potong Tapi gak terlalu pendek ya Jadi sedangkan aja Pokoknya ini kacang panjangnya Sebelum kita potong-potong Sudah dicuci bersih dulu ya Sebenernya bisa juga ketika kita potong kacang panjangnya Baru kita cuci Tapi karena aku potong kacang panjangnya itu Ditalanan yang sama dengan bawang merah, bawang putih dan cabai Aku gak mau mereka terkontaminasi Jadi pastikan sudah dicuci bersih dulu ya Nah ini mohon maaf karena ketika aku tumis bawang putih dan juga bawang merahnya Jadi disini aku tambahkan 1 sendok makan udang rebon Itu dicuci bersih dulu ya Baru kita keringkan Sedikit aja kering gak apa-apa Jadi gak kering banget Kemudian kita tumis bersama bawang merah, bawang putih Kemudian masukkan 2 buah tempe yang sudah busuk Tapi disini busuknya itu Kayak misalkan kita simpennya itu di dalam kulkas gitu ya Jadi bener-bener dia gak ada binatang-binatang yang seperti itu Tapi memang alami busuknya Nah ini akan kita tumis sampai cukup kering sedikit Lalu kita masukkan irisan cabai merah keriting dan juga cabai rawitnya Nah kalau misalkan teman-teman gak mau terlalu pedas Ini untuk cabainya bisa kita masukkan nanti sekitar pertengahan hampir akhir ya Setelah kacang panjangnya juga sudah masuk Ini kita tumis sebentar aja Karena kita gak mau dia terlalu kering Lalu kita masukkan potongan kacang panjangnya Nah kalau udah ini kita aduk balik lagi Kita tumis ya Ini masya Allah aromanya itu enak banget Jadi tempe busuk disini itu memberikan aroma dan cita rasa yang berbeda Daripada tumis kangkung Eh tumis kangkung ya Allah Tumis kacang panjang biasa ya Nah ini kemudian aku masukkan 2 cm lengkuas 2 lembar daun salam Kemudian 2 lembar daun jeruk Tumis-tumis kembali ya Nah ini pokoknya kita pastikan semuanya sampai tercampur rata Antara ebi, bawang-bawangan dan juga cabainya Nah ini aku masukkan air 50 ml aja Karena aku gak mau kacang panjang aku nantinya terlalu matang banget ya Jadi biar masih ada sensasi krip-krip atau kres-kresnya Lalu ini aku masukkan 1 sendok teh garam halus Kita seasoning ya Dengan 1.4 sendok teh lada bubuk juga Lalu 2 sendok teh gula pasir Dan 1 sendok teh kaldu bubuk ya Ini biar seasoningnya tuh mantep banget Jadi balance rasanya Dan ini hasilnya tuh gurih banget teman-teman Nah ini akan kita tumis Kita aduk balik Tunggu sampai cukup matang ya Tapi sebelum itu ini aku masukkan 1 sendok makan saus tiram Jadi makin gurih lagi nih Nah kita tumis-tumis kembali Oh iya untuk teman-teman yang baru hadir di channel aku Selamat datang Terima kasih banyak udah nonton video ini Kemudian minta tolong untuk like, komen dan juga subscribe ya Plus pencet tombol loncengnya Supaya teman-teman tau ketika aku upload video baru Nah ini udah jadi deh Tumis kacang panjang tempe busuk kita Siap disajikan Masya Allah ini aromanya Kemudian rasa gurihnya Itu teman-teman harus banget cobain Nah sudah jadi Terima kasih banyak teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in my next video Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.